Piala AFF resmi bubar setelah Indonesia dan Malaysia keluar Piala AFF resmi dinyatakan bubar setelah Indonesia dan Malaysia resmi menyatakan keluar dari kompetisi sepak bola regional ini Keputusan mengejutkan ini menandai akhir dari era Piala AFF yang telah menjadi panggung utama bagi para pemain sepak bola di Asia Tenggara Ketegangan antara Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI dan Asosiasi Sepak Bola Malaysia FAM dengan AFF mencapai puncaknya dalam beberapa bulan terakhir Perselisihan tersebut terutama berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan turnamen dan sistem kompetisi yang dianggap tidak adil Ketum PSSI dalam sebuah konferensi pers menyatakan keputusan untuk keluar dari Piala AFF bukan keputusan yang kami ambil dengan ringan Namun kami percaya bahwa ini adalah langkah yang perlu kami ambil untuk melindungi kepentingan sepak bola Indonesia Kami berharap perubahan positif akan terjadi di masa depan Sementara itu Presiden FAM juga menegaskan bahwa keputusan Malaysia untuk keluar bukanlah sesuatu yang diinginkan Tetapi merupakan langkah yang dianggap perlu Kami telah mencoba untuk mencari solusi bersama Namun masalah yang tidak kunjung terselesaikan Kami berharap bahwa keluar dari Piala AFF dapat menjadi titik awal untuk reformasi dalam sepak bola regional Keputusan kedua negara ini mengirimkan gelombang kejut di seluruh Asia Tenggara Dan banyak pihak yang merasa kecewa dengan berakhirnya partisipasi Indonesia dan Malaysia dalam Piala AFF Para penggemar sepak bola dari kedua negara tersebut telah mengungkapkan keprihatinan mereka sementara Beberapa pemain bintang telah menyampaikan dukungan terhadap keputusan federasi mereka Piala AFF yang telah berlangsung sejak 1996 telah menjadi sarana penting untuk mempererat hubungan antara negara-negara di kawasan ini Kepergian Indonesia dan Malaysia tidak hanya akan meninggalkan kekosongan peserta Tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius tentang masa depan turnamen ini AFF sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait keputusan ini Namun beberapa sumber menyebutkan bahwa mereka sedang berupaya keras untuk mendamaikan semua pihak Dan mencari solusi agar Piala AFF tetap dapat berlangsung Apakah ada negara-negara lain yang akan mengikuti jejak Indonesia dan Malaysia Ataukah ada upaya untuk membawa kembali kedua negara tersebut ke dalam kompetisi Semua masih menjadi pertanyaan besar Sementara Piala AFF tahun ini mungkin telah bubar Harapan masih ada agar kompetisi ini dapat dihidupkan kembali dan tetap menjadi ajang prestisius bagi para pemain sepak bola di Asia Tenggara Hanya waktu yang akan menjawab sejauh mana dampak keputusan kontroversial ini terhadap dunia sepak bola regional Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!